Jembatan Kalikuto Frey Sinet berkesempatan untuk terlibat dalam proses penurunan jembatan pelengkung, instalasi kabel hanger, dan penyediaan LED rubber bearing dan SFX joint. Dua bagian pelengkung dirakit di lapangan secara vertikal dan disanggah oleh connecting piece yang terhubung dengan 220 strand. Dalam 4 jack berkapasitas 600 ton di setiap sisinya, untuk kemudian diturunkan dan disambung menjadi satu struktur pelengkung baja yang utuh. 36 kabel hanger diinstal menggunakan teknologi ISO Tension yang merupakan patent dari Frey Sinet. Metoda ini berfungsi untuk akurasi penyeragaman gaya pada tiap strand di tiap kabelnya. Terima kasih telah menonton! Jembatan Kalikuto Jembatan Kalikuto didesain menggunakan LED rubber bearing sebagai sistem isolator gempa. Keberadaan ISOCYSM LRB pada jembatan ini memberikan efek isolasi dan energi disipasi terhadap gempa yang terjadi pada struktur. LRB yang diproduksi oleh Frey Sinet telah melalui proses desain dan testing kualifikasi yang ketat guna mendapatkan karakteristik seismic device yang sesuai dengan desain dari konsultan perencana. Sebagai pelengkap dari seismic isolation system yang digunakan pada jembatan Kalikuto, diperlukan adanya sistem sambungan jembatan yang dapat mengakomodir pergerakan besar akibat terjadinya gempa. ISOCYSM SFX Joint merupakan seismic expression joint khusus yang digunakan pada jembatan ini karena memiliki kapasitas pergerakan yang besar dalam kedua arah longitudinal dan transversal jembatan. Dan pada saat terjadi gempa, gaya gempa akan secara langsung diisolasi dan diredam oleh led rubber bearing. Dan selanjutnya, SFX Joint digunakan untuk mengantisipasi pergerakan besar akibat adanya fleksibilitas LRB tersebut. Jembatan Kalikuto Dibangun dengan bangga untuk menyambung setiap harapan Indonesia. Terima kasih telah menonton!